Oke, pertama-tama kita bongkar dulu ya teman-teman Saya siapkan Dan kita lepas External power untuk kipas kita lepas Ini seingat saya Sudah tidak ya, kita cek Tidak ada ya, tidak ada bautnya Oke, langsung Oh, sebentar, ini paling penting, paling mudah lupa ini Dilepas dulu Untuk micro SD Filmware open WRT nya ya Penting kita lepas dulu Nanti patah kalau tidak Kita lepas Sudah, disitu tinggal Congdel Kita buka Ini memang tidak pakai bautnya ya teman-teman Nah, gini aja sebenarnya Untuk kipas Tadi ya, berarti yang kita Jegal Itu yang kabel merah Berarti yang kanan ini Kita putus di tengah Kita potong Kita carikan kabel baru Yang merah ya Biar rapi Lalu kita sambungkan ke saklar Nah, idenya Ini tadi kan gini ya Orientasinya ya Kalau orientasinya gini Berarti Yang Longgar itu Ya, kita tarik sini aja lah ya Biar aman Kita tarik sini Ini Atau sini Kan gak ada Gak ganggu ya Untuk kita pasang Saklar Kita taruh sini nanti Untuk Saklarnya On off nya Sini ya Yang on di Bawah Gitu Sekarang kita lepas Untuk Motherboard nya Itu ada Ini nya ya Receiver Infra merahnya Kita lepas Gini aja Dicongkel Pelan-pelan Congkel ke atas Sudah Dia akan ada ini Antenanya ini Nah Antenanya ini Akan kita Modif Saya tarik ke atas Sayangnya gini ya Dia Kita pakai AVO ya Untuk deteksi Mana plus Mana Min nya Ini saya Sudah Siapkan Avometer Kelihatan ya Teman-teman Kita Cek Di Buzzer Taruh Sini aja Biar enak Yang Pertama Kita cari Ground Ground Itu Ini Ground Yang kaleng Teman-teman Oke Itu Ground Dapat Ground Ini Ground Ini Yang Plus Bentar Ngambung Semua Dari sini Aja Lebih Kelihatan Dari Antenanya Aja Kita Cek Lagi Ground Don Yang Depan Ini Harusnya Tidak Nyambung Teman-teman Nah Ini Berarti Ada Yang Keliru Aturan Tidak Boleh Nyambung Antara Ground Dan Plus Berarti Ada Yang Keliru Ini Teman-teman Mungkin Sudah Ada Yang Pernah Nyoldir Langsung Kesini Belum Saya Beli Kita Cek Lagi Lagi Keliatannya Kok Nyambung Dia Full Shot Ya Dia Harusnya Tidak Boleh Kita Tanya Facebook Dulu Aja Biar Tidak Salah Keliru Karena Saya Cuma Punya Satu Sementara Ini Untuk Unit STB Memang Sudah Pesan Yang H 680P Tapi Masih Ini Baru Tadi Pagi Saya Pesan Belum Dikirim Nanti Kalau Trouble Ya Coto Tanya Komunitas Kita Foto Aja Dulu Pin Positif Di Sama Pin Negatif Nyambung Atau Terhubung Bahasa Teknis Nyambung Short Nah Sebenarnya Kan Kalau Teorinya Antrena Itu Sebengetahuan Saya Tidak Boleh Nyambung Tapi Aneh Bisa Dipakai Dipakai Nah Jadi Dia Bisa Jadi Akses Point Terus Kemudian Dari HP Dari HP Atau Dari PC Atau Laptop Itu Bisa Di Akses Panas Atau IC Nya Enggak Rusak Itu Enggak Nah Kemarin Ini Lassen Teman Teman Itu Saya Lepas Pin Negatif Pake Sludir Kemudian Saya Lepas Pin Positif Itu Lepas Sepetet Bentuknya Kayak Gini Padnya Ini Lepas Bingung Gimana Nyambungkan Ke Pin Positif Nya Lagi Setelah Tanya-tanya Ke Facebook Itu Dapat Alhamdulillah Dapat Hint Dapat Petunjuk Ini Memang Umumnya Itu Dia Apa Nama Negrounding Baik Jalur Positif Sama Negatif Nah Ini Tak Balik Di Pin Yang Sebelumnya Itu Pin Positif Dia Kan Dua Layer PCP Polak Balik Ini Layer Satu Ini Layer Dua Nah Ini Itu Ketika Cek Dipakai Aku Di Balik Itu Ada Dan Kayaknya Ground Tapi Bukan Ground Ground Tapi Bisa Dipakai Buat Jalur Post Antena Nah Akhirnya Soldir Ya Pake Kabel Bawaannya Ini Tak Kupas Pake Yang Tengah Positifnya Langsung Ke Balik Nih Disoldir Kesini Alhamdulillah Naik Sinyalnya Itu Dari Sekitar Min 60 DBM Dia Itu Bisa Ke 48 Sampai 52 DBM Min DBM Jadi Kalau Biasanya Itu Di Depan Rumah Itu Tidak Nyampe Akses Point Atau Dari Gapur Rumah Saya Tidak Bisa Diakses Ini Bisa Berarti Sukses Ini Makanya Kita Sampaikan Tanggal 26 Juli Ini Sekalian Tak Observasi 2024 Bisa Tahan Berapa Lama Atau Bener Enggak Atau Teman Teman Yang Punya Ilmunya Boleh Sharing Ya Sebenarnya Pin Positif Itu Yang Mana Kalau Dari Apa Namanya PCD Saya Temu Itu Kan Pake Chip Realtek Untuk Web Pake Realtek Serinya Nanti Disled Saya Lupa Seri Berapa 8 Sekian 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 TV Serinya Nomor Ini Nanti Disled Nah Dia Itu Kalau Dari Saya Berhasil Menemukan Data Sheet Data Sheet Itu Untuk Pin Pemahaman Saya Pin Positif Itu Di Pin Nomor 9 Pin Nomor 9 Ya Pin Pin Nomor 9 Nah Kalau Di STB ZTE B8 60 Ini Kan Dia Nggak Di Apa Namanya Nggak Disolder Di Atas PCB Utamanya Tapi Dia Langsung Menjadi Satu Lapis Sama PCB Utamanya Sembari Jalan Nanti Kita Cari Pin 9 Itu Dimana Itu Yang Jalur Positif Kalau Mengacu Ke Datas Tapi Selama Ini Tak Solder Ke Balik Pin Ini Karena Tak Lihat Itu Dia Nggak Ngarah Ke Kanan Kiri Ke Atas Bawah Tapi Langsung Nyambung Ke Baliknya Itu Ketemu Oke Teman Teman Sebelum Masuk Ke Awal Slide Ya Itu Saya Pengen Mengucapkan Terima Kasih Buat Kang Marno Sama Mas Rizky Azil Permana Kemarin Saya Sempat Bertanya Di Grup Open Wrt Mod Indonesia Itu Tentang Jalur Negatif Dan Positif Untuk Antena Nah Keperluannya Apa Keperluannya Untuk Memasang Piktel Supaya Bisa Dipasang Antena Eksternal Untuk Wifi Ini Saya Bertanya Di Tanggal 25 Juli Jam Setengah Dua Bingung Ya Awalnya Makanya Saya Tanya Di Grup Kok Ini Jalur Negatif Sama Positif Itu Kok Nyambung Teman Teman Itu Yang Makanya Karena Saya Cuma Baru Punya Satu Unit STB Daripada Salah Eksekusi Mending Saya Tanyakan Ke Teman Teman Yang Lebih Punya Pengalaman Nah Ini Dijawab Sama Mas Risky Antena Rata Rata Short Nyambung Kalau Dites Pakai Avometer Nah Berarti Wajar Yang Tak Temukan Itu Wajar Ditemukan Sama Teman Teman Yang Lain Teman Komunitas Yang Lain Terus Dari Pak Kang Marno Itu Nyampaikan Benar Dugaan Saya Ini Negatif Ini Positif Oke Sekarang Kita Beralih Ke Slide Ini Teman Teman Troubleshooting ZTE B8 60H Ini Penampakannya Yang Sudah Berhasil Saya Pasang Kemarin Setelah Berjibaku Nyari Dimana Letak Pin Positif Ini Saya Pake Bimware ALK Open WRT Oke Nah Ini Kemarin Karena Kurang Hati-hati Seperti Yang Sudah Tak Sampaikan Di Papan Tulis Tadi Ininya Tercerabut Dan Saya Berjibaku Selama 2 Jam Untuk Nempel Susah Sehingga Jalan Solusinya Tak Trace Karena Dia Tidak Nyambung Ke Kanan Kiri Bawah Atas Ternyata Dia Nyambung Ke Baliknya Dan Ini Titik 2 Ini Sebenarnya Nyambung Ke Sini Saya Coba Iseng Iseng Tak Sambungkan Jalur Positif Yang Ini Kesini Kebaliknya Set B Dari Motherboardnya Dan Alhamdulillah Pulih Lagi Untuk Kekuatan Akses Pointnya Awalnya Itu Drop Coba Tak Selotip Tidak Tidak Nempel Untuk Ke Pad Ininya Alhamdulillah Sudah Bisa Difungsikan Lagi Dan Nambah Kuat Untuk Pemancarnya Kurang lebih Sekitar 10 Sampai 12 Dpm Peningkatannya Itu Ini Garis Besarnya Dimana Si Letak Kalau Versi Satu Itu Dia Malah Di Bawah Teman Teman Antenanya Ini Yang Tadi Sama Negatif Yang Positif Nah Nah saya nyuldirnya itu disini teman-teman Gitu ya Jadi teman-teman yang mempunyai problema serupa Ini bisa coba cara yang saya pakai Untuk jalur positifnya itu disambungkan disini Di dekat kapasitor bata yang paling ujungnya Ini kita balik lagi Ini yang ini Karena ada kapasitor Nah yang ini Disambungkan ke sana Nah ini bonus Buat teman-teman yang penasaran untuk blok diagramnya Realtek RTL 8189 FTV Satu aja ya jalur positif antenyanya Dia pakai daya 3,3V Nah ini chipnya itu beroperasi di 2,4GHz ya Jadi artinya semakin turun nilai DBMnya Itu menandakan semakin bagus ya Untuk pemancarnya gitu Nah dan Saya sukses meningkatkan jangkauan pemancar access point itu Dari yang semula Sekitar 50 sampai 60 DBM 60 sekian DBM Jadi sekitar 52 Oke Nah ini lanjut teman-teman Pinnya itu Kan Realtek Ini ya 818 Sekian Pin satunya itu di ujung ya 1,2,3,7,8,13 Nah ini Ini ada IC kristal disini Oke Terus kemudian Antenanya itu dimana Sebenarnya di pin 9 Ya teman-teman Disini Letak antena positifnya Tapi kan ini Untuk Apa namanya Add on wifi Yang tidak Jadi satu lapis Dengan Motherboard STB nya ya Kalau di STB nya B860 itu kan Rata-rata dia jadi satu Teman-teman Bentar Nah ini ya Jadi tidak Tidak Dua lapis gitu Tapi jadi satu lapis Teman-teman Sehingga kita kesulitan Nyari pin 9 nya itu Dimana Kalau dari gambar kan Memang disini ya Tapi ketika saya Coba tes disini Ternyata ya Sama Apa namanya Outputnya sama Itu kan Yang saya harapkan Bisa ningkatin Performa Access point nya itu Berhasil Tapi Saya membuka ya Teman-teman Buat Teman-teman yang Lebih punya pengalaman Jalur positifnya itu Ketika yang awal tadi Lepas Seperti kes saya Itu dimana Sebenarnya pin 9 itu Monggo Yang lebih paham Lebih Punya pengalaman Bisa komentar Di bawah ya Teman-teman Kita lanjut Di footage Pemasangannya Teman-teman Oke Ini Pot positif Yang putus Tercerabut Tadi ya Teman-teman Tidak bisa lagi Dipakai Ini untuk Jalur negatifnya Tetap saya pertahankan Lewat situ Kemudian ini Yang jalur positif Di set B Saya letakkan Di dekat Kapasitor Bata Yang paling ujung Ini untuk Chipsetnya Realtek 818 FTV Saya akan Putarkan ya Perbandingan Sebelum Dan sesudah Kebetulan Untuk Membuktikan Sempat saya Capture Ini sebelum Dilakukan Modifikasi Antena ya Teman-teman Ya Perbesar Terlihat Dia Si Router Al-KWRT Ini Dia Akses pointnya Di 59 DBM Min 59 DBM Ya Kisaran 57 58 59 DBM Kalah jauh Dengan Router Saya Yang Untuk Nyebarkan Akses point Dari Open WRT 5859 Sekitar Itulah Oke Sekarang Kita Lihat Setelah Dia Di 50 51 Gitu Teman-teman Ini Saya Men Disable Untuk Lannya Dulu Disambungkan Ke Wifi Terlihat Sekarang Di Negatif 50 DBM 49 Jadi Sekitar 10 Peningkatan 10 Min DBM Teman-teman Teman-teman Semayan Jadi Kalau Dulu Sebelumnya Itu Di Depan rumah Di Teras Sama Di Dapur Itu Susah Agak Susah Connect Sekarang Lancar Banget Min 49 DBM Bahkan Kalau Di Dapur Itu Malah Lebih Kuat Sinyal STB Oke Ini Kalau Dilihat Dari Android Teman-teman Untuk DBMIN 40 DBM Bahkan Ini Karena Saya Cuma Dekat Banget 1 Meter Dari Akses Point Oke Kita Coba Ke Belakang Kita Refresh Ini Saya Posisinya Di Dapur Ya Teman-teman Lihat Dia Bahkan Ngalahkan Routernya Milik Yang Buat Nyebarkan Router Aikid Kiwi Dia Sudah Nyalip Ini Saya Di Dapur Ya Teman-teman Oke Nanti Kita Kedepan Supaya Keteras Kita Refresh Itu Masih Unggul Ya Min 50 DBM Nyalip Ya Semakin Jauh Semakin Ketara Berhasilan Mode Kalau Dekat Ya Memang Karena Dia Itu Yang Router Itu Kan Dual Antena Ya Dia Lebih Unggul Memang Kalau Dekat Supaya Dekat Nyan Terima S